selamat datang kembali di channel saya dan lain-lain pada umumnya kali ini saya menggunakan sayuran pepaya disini ada 2 butir pepaya segede genggaman tangan saya setelah dikupas dan kalian boleh marut pakai parutan singkong atau kalian boleh rajang atau apapun saya menggunakan alat itu supaya lebih cepat nah ini alhamdulillah matang dari 2 butir pepaya tadi alhamdulillah yang satu matang dan yang satunya masih hijau tapi alhamdulillah kematangannya masih bisa digunakan tidak terlalu lembek alhamdulillah oke dan ini adalah tepung terigu saya menggunakan 4 centong tepung terigu 4 centong sebuah sendok nasi itu loh ya seperti ini lalu kita masukkan bumbu alias sambal ini bismillah ini tadi adalah bumbu yang sudah diulek ya ini sudah saya campurin garam jadi nanti setelah diaduk kita akan try akan coba kira-kira kalau kurang asing kita tambahin lagi tapi yang jelas saat pengulekan tadi sudah ada garamnya alhamdulillah oke seperti biasa diaduk rata ini saya tidak menggunakan telur cuma ini saja bumbunya bahannya diaduk rata sampai halus tepungnya ini saya rasa sudah oke sekarang kita masukkan pepayanya alhamdulillah ini tadi pepayanya saya cemilin yang yang mateng-mateng ini saya cemilin hampir sebanyak tadi alhamdulillah rasanya manis banget soalnya dan dia renyah kriuk-kriuk kayak gitu loh ada bunyinya masih masih renyah gitu jadi ini terus diaduk rata seperti biasa lah ya seperti kita bikin bakwan pada umumnya cuma ini saya tidak pakai telur kemudian masukkan daun bawang ini mungkin menurut kalian daun bawangnya kebanyakan tapi inilah ukuran saya saya suka bakwan atau otot itu tadi yang banyak daun bawangnya dia lebih harum lebih sedap alhamdulillah daunannya sudah siap untuk digoreng dan saya tidak menggunakan micin ataupun masako ini hanya menggunakan garam saja oke mari kita menggoreng alhamdulillah ini adalah gorengan pertama alhamdulillah seperti inilah jadinya ini adalah bakwan alias otot dari sayuran pepaya muda oke sahabatku semoga bermanfaat and see you again on the next video bye everyone assalamualaikum